assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kita bisa daya kali ini akan berbagi tip hemat lagi jadi ini kendalanya udah geredek jadi kampasnya kayaknya kemarin terakhir ngecek udah keras banget cek 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 di online shop harganya lumayan juga gitu kan terus nyari referensi gimana sih caranya hemat buat ganti kampasnya gitu kan ternyata di online shop ada yang jual relining relining itu seperti kampas pantekan ya kalau kita orang kita bilang kampas pantekan yang diantar bisa di recycle jadi kita pakai besinya doang cuma platnya kita ganti lebih baru jadi kemarin dah nyampe ini reliningnya ini kemarin dapat harga Rp30.000 ya belum ama ongkir dapatnya empat biji jadi banyak juga kayaknya ntar kita mau pakai buat kampas rem juga ini ukurannya segini segini gede banget ini seukuran kampas rem motor batangan sih kayaknya kalau ngelihat dari gedenya jadi kayaknya buat kampas rem motor bebek otomatik juga kayaknya masih kegedean juga jadi kita ntar potong aja ambil seperlunya kayaknya sih sekitar segini ah untuk jelasnya ntar kita buka cover CVT-nya untuk vario ya ini vario karbus sebenarnya untuk semua tipe motor matik sama ya kampas gandanya bisa kita relining nah langsung aja kita eksekusi tool apa yang kita mau butuhin pertama ntar pakai kunci T8 ini T8 buat buka cover CVT-nya ini kunci buat buka puli belakang dan ini impact buat buka puli depan belakangnya pakai impact angin bisa juga sih pakai penahan tracker ya cuma saya nggak ada di sini adanya pakai impact oke lanjut aja kita langsung eksekusi ya covernya sudah terbuka buat beltnya juga masih bagus selanjutnya kita mau buka mangkok belakang sama puli depan ini pakai yang depan pakai ukuran 22 belakang pakai ukuran 19 selesai 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 2 teman u u selamat menikmati oke ketahuan disini ada cipratan gris ya jadi kayaknya gris yang dari sini karena kebanyakan dia nyadinya kesini makanya kemarin dia selip juga ini orang banyak minyak oke lanjutnya kita mau buka ini oke kita lanjut buka buat kampas gandanya pakai tool yang ini ini gak tau namanya tool apaan ya tapi disini pakai ukuran yang 39 ini ada 39 ada 41 kita pakai yang 39 kalau agak susah bantu pakai palu ya oke hati-hati tekan biasanya mental ya oke oke udah gue buka sedikit cerita ini dari baru belum pernah dibuka untuk bagian per ini ini kayaknya grisnya dari sini nih jadi kebanyakan grisnya atau udah kelamaan dia mencair akhirnya dia muncrat ke mangkoknya nah ini disini bekas gris semua nih jadi dia akhirnya mangkoknya juga selip terus akhirnya kampasnya juga ikut selip padahal masih lumayan ini kampas kan cuma kayaknya kita mesti relining aja dari tebelnya udah beda ini yang relining ini yang orinya bedanya hampir separoh terus ininya kepakai cuma segini nanti kita fullin aja cuma kayaknya gak ngefek ya karena ini kan sistemnya dia kan mekar nih dia ketarik jadi yang sangat berkaitan erat dengan cengkraman tuh yang bagian ujung sini jadi ntar kita mungkin sesuai panjang aslinya tapi nanti kita agakin panjang jadi sampai sini aja karena sisanya banyak banget ini sisa banyak banget ini klipnya gampang banget nyopetnya dua ini kayak kampas ganda sama kampas ganda motor bebek ya sama dia jadi per ganda sama per CVT masih standar semua ini gampang banget gampang banget kalau pakai kawat pakai obeng susah kali jadi ntar di mangkoknya yang ada grease yang nyiprat baiknya dicuci bensin aja dulu ya jadi dia biar lapisannya tidak berminyak karena kayaknya selain kampasnya yang keras jadi minyaknya juga bikin kampas ganda sama mangkoknya slip gitu jadi kita mesti copot juga itu eh copot kita mesti bersihin oke udah copot semua per tuh kering semua eh ini ada karet jangan sampai hilang jadi karet ini fungsinya sebagai slider bukan karet ya karet apa keras banget jadi dia fungsinya sebagai slider dia disini disini ada knocknya jadi dia kesini jadi gerak biar gak berisik dikasihlah karet ini nah dia disini nih jadi karet ini fungsinya biar gak berisik aja sih kalau gak ada ini otek-otek oke karetnya masih lumayan agak lentur kita gak usah ganti nanti kita hilangin ini kampas lama pakai gerinda aja biar cepat pakai gerinda hilangin terus kita tempel ini pakai lem besi nah ini lem besinya jadi kita tempel kampas yang barunya pakai ini terus ntar kalau udah kepasang kita baru rapingin pakai gerinda kampas yang barunya oke kita sekarang lanjut mau bersihin ini dulu ya sekarang kita mau lanjut buat bersihin kampas lama di besinya jadi ini kampas lamanya saya mau bersihin jadi mau disikat habis padahal masih baru ya masih baru masih tebal cuma dia udah kena minyak makanya dia slip terus jadi seperti ini jadi kampas lama kita ratain biar dia nanti kampas yang barunya reliningnya bisa duduk dengan mantep ini ntar ya kalau udah dibersihin kampas yang lama di bagian ini permukaannya ini kan halus nih jadi biar ngikut lemnya kuat kita gosok aja pakai kertas gosok ukuran berapa ini ya 60 jadi yang kasar jadi tujuannya biar ngikut lemnya kuat jadi nge-cross aja dia nyilang ya jadi hasilnya seperti ini jadi gak halus-halus banget khawatirnya kalau halus dia gak bisa ngikut kampasnya selanjutnya kita mau potong selanjutnya kita mau potong kampas baru seukuran ini selera sih mau panjangnya ngikutin asli atau kita bikin lebih panjang kalau saya disini mau bikin lebih panjang ini kan aslinya disini nih kita mau potong kita lanjut ke proses pengelenaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini udah kita lem jadi tinggal kita nunggu kalau ditulisannya sih 5 menit cuma saya gak yakin saya masih ragu dia bisa 5 menit kering karena disini tulisannya 5 menit cuma biar lebih kenceng aja kita tunggu besok baru kita pasang jadi 24 jam ya biar yakin aja ini pake kabel tis biar dia ngikat kalau punya klem dari besi lebih bagus sebenernya cuma saya gak ada makanya saya pake kabel tis disini oke lanjut aja kita tunggu keringnya besok kita lanjut lagi ini hasil ketika udah kering jadi ini udah keras banget nanti kita tinggal ratain kiri kanan terus kita rapiin habis itu kita baru pasang harapannya sih semoga buka tambah menggigit karena permukaan ini permukaan kampasnya itu lebih empuk ya dari yang orinya karena orinya keras banget jadi harapannya sih gigitannya lebih mantep cuma kemungkinan untuk jangga panjangnya lebih awet yang ori karena ini empuk ya so-so sih sebenernya ya emang itu-itu pilihan coy lu harus milih yang mana yang awet agak gak gigit atau ya gak awet tapi gigit ya tipikal kampas kopling racing sih begitu karena kan kalau racing itu paling 1-2 kali turun tuh udah harus ganti jadi keawetannya kurang jadi jangan salah berangkepan kalau racing itu lebih awet enggak karena kampas juga begitu kampas rem itu lebih cepat habis kalau yang racing karena dia permuka nyampuk dan dia enggak ngegigit piringan jadi kalau yang awet itu biasanya keras yang dikorbenin piringan ya sama halnya seperti itulah oke lanjut aja kita mau rapiin yang ini kiri sama kanannya ini hasil akhirnya udah dirapiin kiri kanan jadi tebelnya seperti ini nanti kita coba fitting ke mangkoknya apakah ini ketebelan apa enggak kalau ketebelan nanti kita tipisin lagi pakai kerinda oke lanjut aja kita mau fitting ya ini kita mau fitting ini udah dimasukin ke tempatnya coba kita masukin ke gandanya ih ternyata ngepress banget jadi masih ketebelan kampasnya nanti kita pakai kertas gosok aja ya kita tipisin pakai kertas gosok karena takutnya kalau kita pakai gerinda kebablasan jadi ini ntar kita sesuaiin aja sama mangkok gandanya jadi mepet banget seret gak bisa muter jadi kita sesuaiin oke lanjut susah banget gosoknya pelan-pelan aja takutnya kebablasan abis kita gosok pakai kertas gosok waktunya kita fitting ulang dan jangan lupa kalau kita fitting tuh karet ininya karet slidernya itu kepasang ya harus pasang kalau gak dipasang dia ntar gak presisi kalau kita fittingnya kalau udah masukin ke mangkok gandanya oke di kondisi akhirnya jangan terlalu oblak dan jangan terlalu kencang juga karena kan nanti itu perpegasnya dia main kan oke tinggal kita pasang ke motor ya kalau udah oke semua tinggal kita pasang pernya ini yang kedua udah kepasang jadi kalau pasang per itu perhatian di kaitan sini ini ada kaitan yang panjang sama kaitan yang pendek oke nah yang panjang itu dia posisinya disini kalau kebalik pun sebenarnya gak masuk sih buat di perhatikan aja ini posisi yang panjang yang pendek disini masangnya pakai ini saya pakai obeng kecil obeng lancip ini ujungnya udah dilancipin biar enak dia langsung masangnya oke tinggal ujung ini masukin ke lubang yang sini dimasukin ke pairnya kita congkel kita masukin oke gampang oke kalau udah semua tinggal kita pasang sekitiganya ini sekitiganya harus diperhatikan juga disini ada bagian yang tajam kalau kita rabanya tajam terus yang sini agak tumpul jadi berasa jadi yang bagian tajam ini dia posisinya di atas gini oke ya ini klipnya ini klipnya juga ada bagian yang tajam sama yang tumpul jadi yang tajam posisinya di bawah begini ini yang tumpul ini yang tajam jadi yang tajam di bawah oke kalau udah tinggal pakai tang biasa aja kita tekan kita cross cek kalau dia udah bisa muter berarti udah oke ya kalau dia masih susah gak bisa muter berarti dia belum masuk ke got nya jadi itu bahaya bisa kelepas oke udah semua tinggal kita masukin ke puli nya pasang per nya ke kaki oke tinggal kita kenceng kita pasang ke motor jadi biar gampang ini masukin aja ke dalam Hai ini dulunya dipasang baru ringnya ya jangan kembalik ya ini buat gear selahan tanda pelatangnya jangan lupa ringnya hei baut 19 ini baut 22 oke kalau enggak ada impact bisa pakai penahan ya penahan apa tuh namanya ya buat penahan lah dia ada cakaran disini biasanya cuma saya pakai impact disini dan kalau pakai impact pun harus pakai perasaan jadi jangan terlalu kenceng khawatirnya dia bautnya selek tahu sendiri kalau yang selek ini ini kan harus bongkar krukas ya hati-hati banget harus pakai perasaan kenapa kalau ini sampai selek ini selek panjang ceritanya Oke ini udah kelar semua jadi ini udah kepasang kampas barunya juga udah kepasang kita mau coba start jadi yang normal yang normal ketika idle itu roda roda nggak muter muter pun harus pelan banget kalau roda muter kenceng berarti kampas ganda dia tanpa putaran RPM pun dia udah nyentuh ke mangkoknya jadi jangan begitu nanti panas dia jadi yang bener ketika start Hai ketika idle roda muternya dikit muter pun kalau kita tahan begini dia nggak berat jadi itu yang normal kita lanjut mau tes dulu nah ini roda nggak muter berarti kampas ganda belum nyentuh sama mangkoknya jadi ini yang bener ketika kita naikin gas dia baru muter ini motor nih kalau kita tahan dia nggak 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 nahan jadi dia masih bisa free itu yang bener jadi itu yang harus diperhatiin kalau ini nggak bisa ditahan berarti kampas gandanya masih ketebelan kita harus dipisi lagi Oke ini kayaknya udah kelihatan normal nanti kita tutup covernya terus kita tes jalan semoga enggak ada masalah oke semua udah kepasang semua tinggal kita tes drive apakah masih slip apakah masih graded ya Hai semoga saja masalahnya semua hilang Oke lanjut kita mau tes drive selamat menikmati 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 selamat menikmati